Saya mulia sekali bagi para tenaga medis yang ingin sekali berjuang demi menghadapi COVID-19 ini sendiri. Nah ini apa aja nih pahala dan kesetimewaan bagi orang yang berjuang untuk keselamatan orang dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Silahkan Ustadz. Sebelumnya saya sampaikan acukan jempol kepada garakter depan yang luar biasa Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah juga karena mungkin keterbatasan alatnya, ternyata mereka memproduksi sendiri luar biasa. Nah buat kita semua mohon maaf tanpa menggurui bahwa sebelum kita bahas ini apa yang didapat, kita bahas dulu apa kategori mendahulukan orang hukumnya. Bisa jadi ini dilarang kalau berkaitan dengan ibadah syariat. Contoh ada air hanya digunakan untuk satu orang untuk beruduh. Tapi kita kasih orang, kita juga mau udu. Berarti itu tidak boleh dilarang. Kemudian ada hukumnya makur ke sesuatu yang sunnah lalu kita dahulukan orang. Contoh ada sapkoson di depan. Jangan suruh orang, kita yang maju. Karena ini hukumnya makru. Karena ini sunnah untuk mendahul, artinya sunnah untuk kita maju ke depan. Tapi justru kita kasih orang, berarti hukumnya makru. Dan bisa ada kategori sangat bagus orang berahlak. Kalau memang dalam al kayak tadi ini. Mendahulukan orang, kepentingan orang. Karena memang dialah yang pantas untuk melakukannya. Tidak ada lagi orang disesuaikan. Makanya kalau kita mendapatkan, apa sih pahalanya? Satu, mendapatkan kemuliaan. Mendapatkan kemuliaan. Orang yang mulia itu adalah orang yang memberikan kepentingan ini buat orang banyak. Semakin baik dirimu kalau kamu lihat, semakin banyak orang yang kamu bantu. Itu orang mulia. Dan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan ingat ini bentuk ahlat yang baik. Masya Allah luar biasa sekali ya. Jama'ah ini Masya Allah mudah-mudahan seluruh tenaga medis mendapatkan kemuliaan dan tempat yang terbaik ya. Pastinya di sisi Allah bagi yang sudah wafat pastinya ya. Masya Allah. Ini Ustaz Zashifa bagaimana nih? Apa komentarnya melihat tenaga medis kita berjuang nih membuat alat-alat APD sendiri? Jadi karena memang mahal. Apalagi yang menjualnya pun kadang suka mahal juga jualnya. Dinaikan harganya. Dan apa ya pakaian azmat namanya ya? APD itu gak bisa berulang kali dipakainya gitu. Gak bisa bersih cuci, bersih cuci gak bisa. Ya saya sedih sekali melihat para tenaga medis gitu ya. Jadi menurut saya yang pertama itu harus ada memang perhatian khusus dari pemerintah. Karena kita ini kan sedang berjihad. Tapi jihadnya dalam hal lain. Bukan jihad menuntut ilmu atau perangan. Tapi perang melawan corona gitu. Jihad melawan ego diri sendiri. Jadi kita masyarakat yang sudah tahu korbannya makin banyak untuk stay di rumah aja gitu ya. Kecuali yang lain-lain gitu. Kemudian pemerintah juga harus benar-benar memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh tenaga medis. Karena mereka itu kan pejuang jihad paling depan. Di garda paling terdepan gitu. Jadi yang otomatis kalau siapa korban yang akan kena pertama kali otomatis ya tenaga medis gitu. Makanya mereka harus diperhatikan. Yang kedua mungkin yang bisa dilakukan oleh para penggerak di bidang tekstil ya. Yang punya pabrik-pabrik pakaian dan lain sebagainya. Kalau memang sudah tahu keadaannya seperti ini toh jangan dimahalin. Yang pertama. Yang kedua coba produksi masker atau APD dengan harga terjangkau dan niatkan untuk sedekah. Ya Masya Allah. Kan kalau makin lama Corona ini makin ini juga rugi juga para apa namanya yang punya tekstil dan lain sebagainya gitu. Jadi niatkan sedekah bagi masker gratis. Cepat berlaru gitu ya. Nah itu seperti itu menurut saya. Jadi harus ada kekompakan antara masyarakat kemudian perhatian khusus juga dari pemerintah dan selanjutnya adalah para pengusaha-pengusaha di bidang tekstil juga memperhatikan dan orang-orang kaya yang berkelebihan harta mereka harus sadar diri dan memang benar-benar bermuhasabah gitu. Sudahkah saya mengeluarkan infak atau sedekah saya? Ya benar Masya Allah ya. Untuk kasus ini gitu. Jadi bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Kelebihan banget gitu pokoknya. Ini udah sampai kelebihan banget nih ya Masya Allah. Tapi ini Alhamdulillah Soja Shifa ini bagi teman-teman lokal brand kita yang memiliki brand-brand juga. Ini sudah menyiapkan banyak sekali apa namanya stok-stok masker yang akan dijual dan itu hasilnya full akan disumbangkan. Jadi mereka tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun ini Masya Allah luar biasa. Ya zaman ah ini kadang kalau kita lagi berjuang ini kita suka capek jadi kayak tiba-tiba lagi berjuang tiba-tiba ngeluh nih di tengah jalan ya kan. Udah berjuang melakukan segala macam tapi kok hasilnya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi ini jangan nyerah dulu nih karena ada tayangan yang satu ini. Silahkan.